Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Asus, yakni ROG Phone 6. Asus telah mengkonfirmasi bahwa seri ROG Phone 6 akan diluncurkan pada 5 Juli di pasar global. Seperti seri ROG Phone 5, seri mendatang juga akan hadir dengan 3 varian, ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, dan ROG Phone 6 Ultimate. Sejauh ini, teaser dan bocoran telah mengungkapkan desain beserta hampir semua spesifikasi dari ponsel tersebut. Jadi, inilah yang dapat kami harapkan dari acara peluncuran 5 Juli mendatang. Dari segi desain dan tampilan Dari segi desain, ROG Phone 6 diharapkan akan sangat mirip dengan perangkat tahun sebelumnya. Namun, bocoran render telah mengungkapkan beberapa perubahan kecil pada panel belakang. Pertama, perangkat tampak memiliki modul kamera yang lebih menonjol yang menampung 3 lensa dan LED flash. Panel belakang juga mendapatkan layar kedua diposisikan secara vertikal. Sisi kanan ponsel akan menampilkan tombol power, tombol volume, dan air trigger di kedua ujungnya. Di sisi kiri, perangkat kemungkinan akan menampung port pengisian USB-C dan SIM tray. Pindah ke bawah, perangkat diharapkan membawa port USB-C lain untuk pengisian daya. Di bagian depan, ROG Phone 6 terungkap menampilkan panel Full HD Plus AMOLED 6.78 inci dengan kecepatan repress 165Hz, dan pemindai sidik jari dalam layar untuk keamanan. Render modul dasar juga memperlihatkan bezel samping yang ramping dengan dagu dan dahi yang mencolok. Untuk spesifikasi, perangkat dikonfirmasi memiliki chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 terbaru. Daftar Geekbench baru-baru ini telah mengungkapkan bahwa ROG Phone 6 dan ROG Phone 6 Ultimate menawarkan kinerja yang hampir sama. Sehingga satu-satunya perbedaan antara model dasar, model pro, dan model utama kemungkinan adalah RAM dan opsi penyimpanan, bersama dengan beberapa ekstra beberapa sensor tambahan. Varian dasar diharapkan menawarkan hingga 16GB RAM, sedangkan model Ultimate akan menawarkan 18GB RAM. Perangkat juga akan menawarkan penyimpanan internal hingga 512GB. Perangkat akan menampilkan baterai selganda 6000mAh dengan dukungan pengisian cepat 65W, dan akan berjalan pada ROG UI berbasis Android 12 di luar kota. Terakhir, seri ROG Phone 6 akan menjadi yang pertama di antara ponsel gaming yang menawarkan ketahanan terhadap percikan air, atau IPX4. Untuk kamera, unit optik model lasar diperkirakan akan mengemas pengaturan 3 kamera di bagian belakang, yang terdiri dari kamera utama 64MP, disertai dengan kamera ultra lebar dan sensor makro. Di bagian depan, kita kemungkinan akan mendapatkan kamera selfie 12MP. Pengaturan kamera diharapkan sama di seluruh jajaran. Untuk aksesoris, beberapa bocoran baru-baru ini muncul dengan menampilkan pendingin snap-on baru dan gamepad yang dirancang khusus untuk seri ROG Phone 6. Gamepad akan menempel di kedua ujung perangkat dan mengubahnya menjadi konsol genggam seperti Nintendo Y. Ini juga dapat digunakan sebagai pengontrol yang tepat untuk ponsel dan perangkat lain yang menggunakan mode konektivitas Bluetooth. Pendingin snap-on kemungkinan akan disebut Aero Active Cooler 6. Ini dirancang untuk membantu mengurangi suhu pengoperasian keseluruhan ponsel selama sesi permainan yang panjang, dengan meningkatkan kemampuan pembuangan panas dari panel belakang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.